Intro Kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya yaitu soal nomor 2 Gambar di samping menunjukkan pukul A. 06.11 B. 07.11 C. 06.55 D. 11.55 Sama seperti soal-soal mengenai waktu sebelumnya adik-adik ya sudah sering kakak jelaskan bahwa untuk bisa membaca waktu pada jam analog atau jam yang menggunakan jarum jam kita harus memperhatikan jarum pendek dan jarum panjang jarum pendek itu menunjukkan jamnya jarum panjang itu menunjukkan menitnya dan setiap kali jarum panjang bergeser satu angka dari 12 ke 1, dari 1 ke 2 itu berarti waktu telah lewat selama 5 menit ya ya, disini langsung saja kita hitung dulu posisi jarum panjang dan jarum pendeknya jarum panjang itu berada pada angka 11 jarum panjang berada pada angka 11 perhitungan menitnya adalah tiap kali dia bergeser satu angka itu berarti bertambah 5 menit ya berarti disini adalah 11 dikali 5 sama dengan 55 menit ya jadi menit yang ditunjukkan oleh jarum panjang itu adalah 55 menit ya sedangkan jarum pendek jarum pendek itu meskipun dia menunjuk ke angka 7 atau hampir ke angka 7 sebetulnya tapi dia tidak menunjukkan pukul 7 atau belum menunjukkan pukul 7 karena 1 jam terdiri dari 60 menit nah ini menit sudah 55 berarti kurang 5 menit dari pukul 7 ya atau dalam penyebutan dalam pengucapan kita biasa menyebutnya sebagai pukul 7 kurang 5 tapi dalam penulisan dia tetap masih pukul sebelumnya yaitu pukul 6 karena menitnya belum genap 60 menit ya masih 55 menit ya jadi jawaban yang benar adalah jawaban nomor jawaban yang C ya adik-adik ya pukul 06 55 menit bisa dipahami adik-adik ya soalnya Juga demand jangan lupa jumpa terus terus Sub indo by broth3rmax